Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum Video kali ini saya membuat kue keranjang atau dodol Cina ya Resep saya dapat dari William Wongso Tetapi ada yang saya tambahkan yaitu tepung ketannya Selamat mengikuti Langkah pertama untuk membuat kue keranjang atau dodol Cina ini Saya akan taruh gula merah sebanyak 200 gram di panci Berikutnya saya tambahkan 100 gram gula pasir Sekarang saya tuang 300 ml air Dan ini saya akan masak sampai gula merah dan gula pasirnya larut Sambil diaduk-aduk Ini gula merah dan gula pasirnya sudah larut ya Larutan gula sudah jadi ya Sekarang akan saya saring Supaya kotorannya tidak ikut dalam cairannya Dan setelah itu akan saya dinginkan Langkah selanjutnya saya akan jadikan satu tepung-tepungnya ya Ini adalah tepung ketan sebanyak 200 gram Saya tambahkan 75 gram tepung tapioca Berikutnya adalah 75 gram tepung beras Saya tambahkan juga setengah sendok teh garam Sekarang semuanya diaduk sampai rata ya Setelah semuanya tercampur rata Saya akan tuang larutan gulanya ya Kemudian adonannya diaduk sampai rata ya Setelah semuanya tercampur Saya saring lagi Supaya tidak ada yang menggerindil ya Ini video waktu menuangnya terlewatkan Jadi hanya terakhir saja yang terekam Supaya adonannya tidak lengket di cetakan Saya akan balurkan minyak goreng ya di cetakannya Sekarang adonannya saya akan tuang di cetakannya ya Saya akan kukus selama 50 menit Dan ini saya cover dengan aluminium foil atasnya ya Supaya air dari tutup tidak menetes ke cetakannya Dan ini sudah 50 menit Saya akan angkat aluminium foilnya Dan saya ambil juga ini cetakan dari dandang ya Setelah adonan dingin Saya akan keluarkan kue keranjang dari cetakannya ya Ini kue keranjang yang sudah jadi Saya akan belah kue keranjangnya Dan kita bisa melihat bagaimana di dalamnya Oke teman-teman Terima kasih banyak Untuk yang sudah menonton video saya sampai selesai Saya doakan teman-teman Selalu diberi kemurahan rejeki Dari Allah SWT Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya Dadah Thanks for watching